Koreksi diri kita, pahami apa yang salah, pecahkan masalahnya dengan kepala dingin, dan lakukan perbaikan dengan semestinya. Jangan menyalahkan orang lain atas permasalahan yang ada, karena sikap menyalahkan orang lain atas setiap masalah itu tidak akan mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ada, malah kita menjadi tidak mampu mengontrol emosi dan sembarangan dalam mengambil keputusan. Kita tidak perlu marah, apalagi menolak segala hal yang sedang terjadi pada kita saat ini. Sekalipun kejadian itu sangat menyakitkan bagi kita. Ikhlaskan, pasrahkan, renungkan, serta cari solusinya dengan tenang dan berkepala dingin, maka hidup kita pun akan kita jalani dengan tenang dan sangat nyaman. Kita pun harus mencintai hidup kita, jadikan hidup kita berkualitas, bermatabat, dan bahagia. Kebahagiaan akan membuat kehidupan kita lebih berwarna. Kebahagiaan juga akan membuat kita mampu tetap bertahan meski sedang mengalami kegagalan. Dengan membawa kebahagiaan setiap hari, setiap waktu, dimanapun berada, akan mampu membuat kita melawan hal-hal buruk yang ingin membuat hidup kita terjatuh dan bersedih. Koreksi diri kita, pahami apa yang salah, pecahkan masalahnya dengan kepala dingin, dan lakukan perbaikan dengan semestinya. Jangan menyalahkan orang lain atas permasalahan yang ada. Karena sikap menyalahkan orang lain atas setiap masalah itu tidak akan mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik yang ada, malah kita menjadi tidak mampu mengontrol emosi dan sembarangan dalam mengambil keputusan.